mau ke kamar mandi dulu ah aduh mau banget deh aduh kamar mandi mau banget deh teruh gimana caranya ya biar-biar banget mau banget kamar mandinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di adik kreatif disini kita akan membuat hal yang mudah murah bermanfaat dan tentunya kreatif oke teman-teman di video sebelumnya kita pengen ke kamar mandi ternyata bau banget kamar mandinya teman-teman nah gimana sih biar caranya kamar mandi kita wangi seperti di hotel ya teman-teman hanya dengan menggunakan bahan 500 rupiah dan ini juga cuma 500 ya teman-teman ya mau tau caranya seperti apa simak videonya sampai habis jangan di skip-skip ya teman-teman karena di setiap detiknya mengandung informasi yang sangat luar biasa sekali oke kita pertama kali siapkan dua buah ini ya teman-teman ya wangi pakaian ataupun dan yang berikutnya adalah sampo seperti ini nah dua bahan ini kalau dicampur akan wangi sekali teman-teman oke langsung aja kita akan apakan ini yang pertama kita siapkan wadahnya terlebih dahulu teman-teman nah ini kita bisa menggunakan seperti ini ya cepu elele ataupun ya kayak gini tempat minuman dan langkah berikutnya adalah kita akan menuangkan langsung aja kita memotong aja teman-teman langsung gunting langsung aja kita tuangkan ini dauninya digunakan bebas ya teman-teman mau yang mereknya warna seperti ini biru dan yang lainnya atau monop moto dan sebagainya juga bebas ya teman-teman oke langsung aja kita masukkan teman-teman hmm ini aromanya yang merah ini sangat wangi segar banget ya teman-teman jadi ketika kita pakai ini akan segar oke sampai tetes penghabisan ya teman-teman oke setelah itu sudah tetes penghabisan ini langsung aja kita teteskan tuangkan sunslipnya ya teman-teman ya oke kita kenapa menggunakan yang warna hitam jadi biar warnanya nanti berbeda mencampur ya teman-teman langsung aja kita masukkan teman-teman wow mantap sekali ya makanya nontonnya jangan di skip-skip teman-teman karena nanti setiap detiknya mengandung informasi ataupun cara yang luar biasa kalau cara yang pertamanya ke skip nah nanti gak kelihatan oke setelah sudah seperti ini nah oke setelah sudah seperti ini langsung aja kita aduk-aduk terlebih dahulu teman-teman nah biar dia menyatu teman-teman oke yang terakhir adalah sebuah cuka dapur teman-teman nah cuka dapur ini fungsinya untuk memperkuat wanginya teman-teman agar wanginya jadi semerbak ya oke kita menggunainya dikit aja tiga tetes aja gak usah banyak-banyak ya satu dua tiga oke tetap jangan banyak-banyak karena ini wanginya sangat kuat sekali teman-teman nah oke langsung aja kita kocok-kocokkan kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok-kocok seperti ini oke mantap ya sudah menyatu semua langkah selanjutnya adalah kita mempersiapkan sebuah air mineral seperti ini teman-teman oke air mineral langsung aja kita masukkan teman-teman air mineral segini aja ya teman-teman dan langsung kita masukkan kurang lebih perbandingannya ini satu setengah liter ya oke setelah sudah seperti ini langkah berikutnya kita akan aduk-aduk misasikan biar tadi tercampur ini aromanya sudah wangi ya cairannya ini cairan kong harum kamar mandinya sudah wangi sekali teman-teman oke langsung aja setelah seperti ini setelah sudah jadi seperti ini langkah selanjutnya adalah kita akan menyiapkan sebuah botol bekas seperti ini ya botol cimori bekas seperti ini langkah berikutnya adalah kita buka dulu nih mana namanya nih nah ininya ya slabelnya ini ya karena kita tidak di jadinya kita buka ya teman-teman oke langkah selanjutnya adalah kita akan membolongi bagian atasnya ini teman-teman ya dengan menggunakan solder panas seperti ini ya ataupun kita bisa menggunakan paku panas ya kita langsung tucuk ini aja teman-teman macet itu besin nah oke lubangnya sedikit aja seperti ini ya teman-teman jangan terlalu besar-besar juga ya oke langkah selanjutnya setelah sudah kita bolongisasi seperti ini kita akan masukkan ini ya cairan ini cairan pengharum kamar mandi ini yang sangat harum sekali ini ini wanginya wangi moldu plus doni sama sunslake ya mantap ya langsung aja kita tuangkan ya teman-teman oke mantap setelah semuanya sudah masuk ke dalam sini nah inilah jadi ya teman-teman kita kocok-kocokkan lagi teman-teman sebuah cairan pengharum kamar mandi teman-teman oke mantap setelah sudah jadi seperti ini langsung aja kita markijal mari kita jajal oke teman-teman langsung aja tadi yang bau di kamar mandi ini kita nih di lubang-lubang sini biasanya bau ya teman-teman karena dia langsung terhubung dengan got ataupun saluran-saluran airnya kita langsung tuang semplotin aja seperti ini hanya dengan semplotan seperti ini aja ya teman-teman nah ini akan menghasilkan aroma harum ya teman-teman oke dan ini di kamar mandi seperti ini nah biasanya di bawah situ yang bau ya teman-teman nah untuk menghindari agar tidak licin di kamar mandi kita kita hanya mengecerotkannya itu ke tembok temboknya aja teman-teman kayak gini ya teman-teman nah kayak gitu ya nah lagi nah kayak gitu ya nah oke mantap ya tujuannya untuk apa kenapa harus ke tembok biar dia nggak apa namanya itu licin ya teman-teman teman-teman kalau kita taruhin di bawah sini nanti licin teman-teman ya nah kita tuangin aja bagian sini karena disini juga nggak mungkin diinjak nah seperti itu ya tuh biar bau biar bau apa namanya kentut bau boker bau ta1 hidang teman-teman nah kalau yang disini kita langsung disini aja sama di dinding-dindingnya aja teman-teman nah ini bau kamar mandi akan hilang bahkan wanginya seperti di hotel teman-teman nah kita sempurna seperti itu aja teman-teman ya nah hmm aromanya sudah mulai tercium ya teman-teman seperti di hotel bintang 5 jadi ketika kita masuk kamar mandi yang tercium adalah hmm aroma aroma pengharum ruangan yang sangat kita apa namanya sangat mudah dan sangat murah sekali teman-teman pastinya ini sangat bermanfaat sekali ya teman-teman untuk kita semua dan mudah sekali untuk dibuat jangan lupa di like dan di subscribe serta di share ke semuanya agar orang lain bisa tahu manfaatnya juga teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat mencoba